Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa para anggota kooperasi usaha bersama meminta kepastian hukum terhadap laporan dugaan penggelapan ke Polres Ketapang. Dan hal ini lantaran berpengaruh dengan kondisi organisasi keanggotaannya yang saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berawal dari dugaan penggelapan dana sisa hasil kebun dari PT Gunacaya Karya Gemilang yang dibagikan kepada anggota dianggap tidak sesuai. Berujung pada laporan polisi pada 3 November 2023 lalu, sejak dilaporkan hingga Juli 2024 diklaim belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut sehingga memunculkan pertanyaan terhadap anggota. Anggota kooperasi usaha bersama yang juga sebagai pelapor, Ujang Soehardi mengatakan tanpa adanya kepastian hukum ini turut berpengaruh dengan kondisi keanggotaan. Terlebih jelang pembagian dana sisa bagi hasil ke-40 dalam waktu dekat sedangkan kondisi kooperasi masih berproses hukum. Yang berharap penyelesaiannya proses hukum kasus ini dapat dilakukan agar tidak memunculkan kerugian yang lebih besar pada anggota. Kepala Departemen Kepitraan BGA Group Eko Budi Purnomo mengatakan perusahaan tidak memiliki kewenangan dalam persoalan ini. Namun diharapkan kisruh kooperasi yang sampai ke ranah hukum dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai sekarang kami belum mendapat kepastian hukum seperti apa. Masih ketua yang lama. Tapi kami berpendapat kooperasi ini kan sudah cacat hukum. Kami sebagai anggota itu sudah banyak dirugikan sejauh ini. Kain laporan kemarin itu tinggal pihak Kapolos Ketapang lah. Kami mau kooperasi ini biar berjalan dengan baik. Tanpa dukungan dari pihak yang berwajib, kami sebagai anggota pun kan tidak bisa buat. Jadi kami mohon proses lah kalau memang ini ditemukan ada usur kerugian dari anggota gitu lah. Ketika berkaitan dengan dinamika sosial, tentu ketika ada konflik antar anggota ini juga punya potensi konflik horizontal. Nah ketika ini dibiarkan atau didiamkan, efeknya juga bukannya biasanya makin bagus tapi makin keruh. Nah inilah harapan kami. Sangat berharap tentunya ini cepat selesai sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan bagi pihak PKN Perluan. Selain persoalan hukum, pemerintah daerah diharapkan dapat memediasi sebagai solusi mengatasi kesuruh dugaan pengelapan dana koperasi atas dana sisa hasil kebun sejak beberapa tahun terakhir tersebut. Terima kasih telah menonton!